Informasi lainnya, saudara hujan, deras yang disertai angin kencang mengakibatkan puluhan rumah warga Bogor, Jawa Barat rusak. Bahkan tiga diantaranya roboh hingga material rumah menimpa penghuni. Puluhan rumah yang rusak akibat diterjang angin kencang berada di desa Batu Layang, Kecamatan Cisarwa, dan desa Cinangka, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bahkan tiga diantaranya roboh sehingga atap bangunan menimpa para penghuni rumah. Tiga orang mengalami luka dan sempat mendapat penanganan medis. Ini ada cuma para ketipa. Saya kata-kata apa-apa? Ketiba-kata ini. Ketiba-kaki. Terus saat ini semalam Bapak tidur di mana? Di rumah. Di rumah tetangga ya? Sempat mungsi ya? Iya Pak. Pengurus lingkungan sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar bisa membantu warga memperbaiki rumahnya. Hujan deras di Bogor juga mengakibatkan tembok ruang kelas 1 dan 2 sekolah dasar negeri Cengal Sirna Lewiliang jebol. Tembok jebol setelah dihantam material tebing setinggi 7 meter yang longsor. Kondisi ini membuat para siswa terpaksa menumpang belajar di gedung sekolah lain. Dua ruang, kelas 1 dan kelas 2. Nah untuk siswa-siswi belajar sementara? Langsung sama kepala sekolah Madera Atusibian diizinin untuk mengisi ruangan diniah. Selain tembok yang jebol, sejumlah bangunan dan peralatan sekolah di dalam kelas juga rusak. Sepanjang hari kemarin, pihak sekolah membersihkan material longsor dibantu anggota TNI, Polri dan warga sekitar. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat.